Berjuta pesona ada di Papan Dayan, indah pegunungan, sejuk udaranya, hingga eksotisme kawasan hutan mati. Ya, pemandangan deretan pohonan legam yang seolah menyembul di hamparan pasir putih jadi buruan para wisatawan. Kawah Gunung Papan Dayan berada di kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Menuju kawasan hutan mati, butuh waktu 2 jam berjalan kaki, melintasi hamparan kawah dan area perkemahan. Perjalanan panjang melelahkan sama sekali bukan masalah. Karena begitu sampai, mata akan dibuat takjub dengan eksotismenya. Lebat pepohonan tanpa daun dan bunga, memayungi perbukitan seluas lebih dari 5 hektare. Indah! Tak ayal, tempat ini tak pernah sepi pengunjung, meski bukan hari libur sekalipun. Kawasan hutan mati menurut kami sangat menawan sekali ya. Karena kami melihatnya di samping hutan-hutan yang kita lihat biasanya, disuguhkan hutan yang kita melihatnya tidak seperti hutan seperti biasanya. Setidaknya ada 3.000 pohon jenis puspa dan cantigi yang tumbuh di sini. Inilah yang menjadi daya tarik utama. Yang hutan mati ini terkenal dengan kayu-kayu kering yang terjadi akibat erupsi gunung Papandayan di tahun 2002. Ini salah satu menjadi objek yang paling digemari oleh pengunjung. Karena disitu kita bisa menikmati sunrise dari hutan mati dan kayu-kayu kering yang tumbuh tegap tapi tidak berdaun. Waktu terbaik menikmati eksotisme alam hutan mati Papandayan adalah sore hari. Keindahannya akan semakin sempurna saat langit bersahabat. Cerah tanpa setitik mendung awan menutupi. Erfanto Gina melaporkan untuk NET.